Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bertemu dengan saya Barbara Gunawan, dosen akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Ada pun topik yang akan kita bahas adalah tentang sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Saudara, secara umum, perusahaan adalah suatu organisasi dengan sumber daya sebagai input, seperti bahan baku dan tenaga kerja yang digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa sebagai output. Saudara, tujuan dari mayoritas perusahaan adalah memaksimalkan laba, di mana laba adalah selisih dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Ya, lalu apa saja sih jenis-jenis usaha? Saudara, jenis usaha bisa dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Contoh perusahaan jasa adalah perhotelan dan kantor akuntan. Contoh perusahaan dagang adalah toko pakaian dan supermarket. Sedangkan contoh perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi semen, tekstil, dan farmasi. Saudara, sekarang kita akan membahas tentang peran akuntan dalam bisnis. Termasuk dalam pemangku kepentingan internal itu adalah manajer dan karyawan. Sedangkan pemangku kepentingan tersebut terikat secara langsung dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis. Area akuntansi yang menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan internal disebut dengan akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal adalah investor, kreditur, konsumen, dan pemerintah. Pemangku kepentingan tersebut tidak terlibat langsung dalam mengelola dan mengendalikan bisnis. Area akuntansi yang menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan eksternal disebut dengan akuntansi keuangan. Jadi di sini akuntansi menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sekarang kita lihat peran etika dalam akuntansi dan perusahaan. Etika profesi adalah etika moral yang sengaja diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan agar dapat meningkatkan kinerja yang berkualitas karena setiap profesi memiliki identitas, sifat, ciri, dan standarisasi profesi masing-masing. Nah sekarang mari kita lihat kode etik akuntansi Indonesia. Yang pertama adalah tanggung jawab. Di sini akuntan harus menggunakan pertimbangan moral dan profesionalnya. Yang kedua kepentingan publik. Artinya akuntan itu harus menghormati kepercayaan publik. Dan dia harus menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Yaitu kualitas yang melandasi kepercayaan publik. Kemudian yang keempat kita lihat adalah objektivitas. Objektivitas artinya akuntan itu harus bersifat adil. Tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan dengan pihak lain. Selanjutnya yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Saudara, akuntan dalam melaksanakan jasa profesional itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam tentang kerahasiaan. Seorang akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya. Yang ketujuh, yaitu perilaku profesional. Saudara, akuntan harus nantiasa berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesional yang baik. Kemudian yang kedelapan adalah standar teknis. Akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Ya, itu tadi adalah kode etik akuntan Indonesia. Kemudian, apa sih peluang bagi akuntan? Artinya akuntan itu bisa bekerja di bidang apa saja. Ya, saudara akuntan yang bekerja di perusahaan atau organisasi nirlaba itu biasa dikatakan sebagai akuntan swasta. Akuntan swasta yang bekerja untuk suatu perusahaan memiliki berbagai pilihan karir. Bisa sebagai akuntan pajak, analis keuangan, dan akuntan manajemen. Ya, akuntan yang memberikan jasa untuk mendapatkan imbalan atau honor itu biasa disebut dengan akuntan publik. Ya, dalam akuntan publik, seorang akuntan itu biasa melakukan praktik baik sebagai individu maupun sebagai anggota dari kantor akuntan publik. Pilihan karirnya apa saja? Bisa sebagai akuntan publik itu sendiri maupun sebagai auditor. Ya, akuntan itu juga bisa bekerja di pemerintahan, akuntan pemerintahan. Di BPK, BPKP, di kementerian, di lembaga. Ya, bisa juga bekerja di BUMN, BUMD, bahkan BUMDES. Ya, kemudian saudara, kita mengenal juga prinsip akuntansi berterima umum. Ya, prinsip akuntansi berterima umum biasa disingkat dengan PABU. Yaitu kerangka pedoman operasional yang terdiri dari standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi, teoritis, dan praktis. Kalau standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, dan lain-lain yang sengaja dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar. Ya, atau pihak-pihak yang berwenang. Nah, di sini standar akuntansi ditetapkan untuk menjadi pedoman utama dalam memperlakukan berupa pendefinisian, pengukuran, pengakuan, penilaian, dan penyajian suatu objek, elemen, atau pos pelaporan. Saudara, di dalam SAK atau standar akuntansi keuangan itu ada PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, saudara, PSAK ini berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Ya, kita akan lanjutkan. Kemudian, saudara, tentang konsep entitas bisnis. Pada umumnya, bentuk usaha perusahaan itu bisa perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, dan juga kooperasi. Yang pertama kita lihat yaitu perusahaan perseorangan. Saudara perusahaan perseorangan ini biasanya dimiliki oleh satu orang individu. Kalau persekutuan, hampir sama dia dengan perusahaan perseorangan, tapi persekutuan ini dimiliki oleh dua atau lebih individu. Sedangkan perseroan adalah bentuk usaha yang diatur berdasarkan perundang-undangan sebagai bentuk hukum terpisah yang dikenakan pajak. Kalau kooperasi, adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh sekelompok orang yang telah diakui sebagai anggota. Nah, kooperasi ini hanya dapat dijalankan oleh para anggota yang ada di dalamnya. Selanjutnya, saudara, kita masuk ke dalam konsep biaya. Menurut konsep biaya, suatu pos laporan keuangan itu dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli dan semua biaya sampai pos tersebut siap untuk digunakan. Konsep biaya itu meliputi konsep objektivitas dan konsep unit pengukuran. Saudara, konsep objektivitas mengharuskan pencatatan dan pelaporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Konsep unit pengukuran mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Saudara, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk menjadi akuntan profesional dan senantiasa memegang teguh kode etik akuntan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.